Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah amma ba'du Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT Yang telah memberi kita rahmat, nikmat yang luar biasa Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya Dan semoga kita semua mendapat syafaat di hari akhir nanti Amin Yang saya hormati Ustadz-Ustadzah dan teman-teman yang saya sayangi Perkenalkan nama saya Tasbihah Layla Shifa dari kelas 3 Excellent Akan menyampaikan keutamaan bersedekah Ada yang tahu arti sedekah Sedekah adalah memberi sesuatu kepada fakir miskin Atau yang berhak mendapatkannya Berhak mendapatkannya Sesuai dengan kemampuan pemberi Tidak mengharap sesuatu dari manusia karena Allah akan membalas berupa pahala Tidak punya uang bukan berarti penghalang sedekah Lebih baik kita menjadi tangan di atas daripada tangan di bawah Itulah mengapa Bersedekah tidak hanya Tentang uang saja tetapi senyum dapat membantu orang yang sedang susah Membersihkan ruangan ketika tidak ada yang membersihkan dan lain sebagainya Nabi Muhammad SAW Bersabda Kamu menyingkirkan batu, duri dan tulang dari tengah jalan Itu adalah sedekah bagimu Hadis riwayat Bukhari Seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW Bahwa banyak sekali hikmah sedekah Enam keutamaan sedekah Yang pertama dapat menghapus dosa Meringankan syakaratul maut Nabi Muhammad SAW bersabda Sedekah dapat menghapus dosa Sebagaimana air memadamkan api Yang kedua Sedekah dapat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya